La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi salatullah Dikisahkan juga dulu di zamannya Ibrahim Ibn Azham Salah seorang ulama wali Allah Beliau pernah didatengin ketika melewatin pasar Ditanyain sama orang-orang yang di pasar Wahai syekh, wahai Ibrahim Kenapa doa-doa kita ini tidak cepat diijabahi sama Allah subhanahu wa ta'ala Kita ini banyak berdoa, tapi doa kita tidak diijabahi sama Allah Ini apa sebabnya? Kata Ibrahim Ibn Azham Karena hati kalian itu mati dari 10 perkara Ada 10 perkara yang mati di dalam hati kalian Ini yang menjadikan doa kalian tidak diijabahi sama Allah Atau lama diijabahinya Kata beliau yang pertama Kalian itu tahu Allah Tapi kalian tidak menunaikan hak-haknya Allah Kalian tahu Allah, Tuhan kalian Tapi haknya Allah tidak kau tunaikan Perintahnya sholat, perintahnya zakat, perintahnya puasa Ini hak-haknya Allah kalau tidak kau tunaikan Doa-doamu sudah diijabahi sama Allah ta'ala Jadi bagi orang yang mengatakan Allah adalah Tuhannya Jangan cuma mengatakan, jangan cuma meyakini Tapi tunaikan haknya Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kau tunaikan Kita punya istri Istri kita tidak menjalankan haknya sebagai seorang istri Tidak melayani kita, tidak taat sama kita Kita marah kok Kita punya pembantu Ada aturannya Pembantu ya harus begini, harus begini Eh tidak pembantu kita tidak mau kerja Di seluruh kerja ini rumah kok kotor Tidak disabu, ah malas saya tidak mau nyabu Marah kita Karena apa? Pembantu tadi kita gaji Tapi tidak menunaikan haknya Begitu juga dengan Allah Kita dikasih makan, dikasih minum, dikasih rejeki Dikasih nyawa, dikasih umur Dikasih oksigen sama Allah Menghirup oksigen gratis Bisa bernafas dengan gampang Tapi haknya Allah tidak ditunaikan Gitu minta doanya mustajab Tapi melakukan haknya Allah Haknya Allah tidak pernah ditunaikan Ini susah Jadi kalau mau doanya diijabah Ya tunaikan haknya Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Kata Ibrahim Ibn Radham Za'amtum annakum tuhibbuna rasulullah Kalian ngaku kalau cinta kepada rasulullah Wataraktum sunnatih Tapi kalian ninggalkan sunnah-sunnahnya Padahal orang itu tidak bisa dikatakan cinta Kecuali meneladani kekasihnya Tidak bisa dikatakan cinta Kecuali apa mencintai apapun yang dicintai oleh kekasihnya Dan membenci apapun yang dibenci oleh kekasihnya Kalian ngaku cinta Nabi Tapi ninggalin sunnahnya Akhirnya apa? Pengakuannya pengakuan dusta Akhirnya doa-doa kalian Tidak cepat diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Garaktum Quran Falam ta'malubihi Kalian baca Quran Tapi gak ngamalkan isinya Quran Al-Quran Diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Bawa hukum Bawa syariat Kalian baca Tapi kalian gak ngamalkan Al-Quran Dalam Al-Quran Allah menyebutkan Allah melaknat orang-orang yang berdusta Kalian masih berdusta Dalam Al-Quran diperintahkan kita untuk menonaikan sholat Kalian tidak sholat Dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah Jangan berbuat zalim kepada Kepada orang lain Kalian berbuat zalim Jadi Quran cuma dibaca Gak diamalkan Hati kalian mati dari ini Akhirnya apa? Doanya gak diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akaltum ne'amallah Walam tu'addu syukriha Kalian makan dari ne'matnya Allah Tapi kalian tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dikasih ne'mat gak bersyukur Padahal cara supaya kenekmatan itu Tetap ada pada dirimu Satu-satunya cara adalah dengan bersyukur Gak bisa dengan dijaga Jaga tak gak cukup La insya kartum La azi dan nakum Dikasih sama Allah rumah Harta, kemewahan dan lain sebagainya Supaya ne'mat itu tetap ada apa? Disyukuri Syukurnya dengan apa? Bukan hanya dengan lisan Ucap Alhamdulillah Tapi menggunakan kenekmatan yang Allah diberikan kepada dirimu Untuk perkara-perkara yang mendekatkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Punya harta disedekahkan Dikeluarkan zakatnya Buat bantu orang Itu malah menjadikan hartamu terjaga Kalau gak bersyukur Cuma ngandalkan dirinya Berapa banyak orang yang rumahnya itu dikasih anjing Dikasih satpam Dikasih CCTV Kejebolan Ada maling masuk rampok masuk Tapi orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dikasih harta berlimpah Terkadang kita dapetin apa? Ada orang punya harta banyak rumahnya Walah ada CCTV-nya Gak ada satamnya Gak ada anjingnya Orang noleh ke rumahnya aja enggak Maling itu noleh ke rumahnya aja enggak Karena apa? Ketika bersyukur Dijaga semua Allah subhanahu wa ta'ala Kenekmatannya Dan orang-orang yang jauhkan dirinya Daripada perbuatan maksiat Dijaga Bukan hanya dirinya Hartanya dijaga sama Allah Keluarganya dijaga Hartanya dijaga Keluarganya dijaga Tapi orang yang enggak takut sama Allah Cintanya sama Allah Setengah-setengah Cintanya sama dunia luar biasa Haknya Allah enggak ditunaikan Tapi hartanya dijaga Dengan penjagaan yang ketat Akhirnya tetap hilang Tapi kalau orang-orang yang bersyukur kepada Allah Syukurnya dari menjadikan kenekmatan tersebut Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Gultum inna syaitan aduun lakum Walam tukhalifuh Kalian itu ngaku kalau syaitan itu musuh kalian Tapi kalian malah taat sama syaitan Enggak menghindar Enggak menjauhin syaitan Harusnya kalau tahu syaitan itu musuh Jauhi Jangan diikutin Yang ikutin syaitan Berarti kita enggak konsekuen dengan ucapan kita Musuh kita adalah syaitan Zaman sekarang orang yakin Kalau syaitan itu adalah musuhnya Malah saudara seagamanya dimusuhin Saudara seimannya Yang diharamkan kita mencaci Memaki Yang diharamkan bagi diri kita Membalimi dirinya Malah kita benci Ada saudara kandung malahan Gara-gara warisan benci sama saudaranya Gara-gara saudaranya mungkin lebih kaya Atau dapat kenekmatan yang lebih iri Hasad Saudaranya dibenci setan enggak dibenci Orang yang benci saudaranya Pada hakikatnya apa Dia malah Malah bersyarikat dengan syaitan Ngikutin syaitan Musuhin saudaranya Padahal yang harus dibenci bukan manusia Yang dibenci itu syaitan Yang dimusuhi itu syaitan Tapi zaman sekarang malah kebalik Kita malah benci manusia Malah benci saudara Seiman kita Malah ngikutin syaitan Nah kalau kita yakin Syaitan itu adalah musuh kita Maka jangan diikutin Tapi yang ada harus kita Kita jauhin Kemudian yang keenam Kultum innal janahak walam ta'malulaha Kemudian yang keenam Kata Ibrahim Ibn Alham Kalian mengatakan Meyakini kalau surga itu ada Orang yang mati nanti bisa masuk surga Bisa juga masuk neraka Kalian meyakini surga itu ada Tapi kalian malah enggak berbuat sesuatu Supaya kalian dimasukin ke dalam surga Nah ini kan aneh Kalau enggak kepikin masuk surga Berarti kepikin masuk mana Hanya ada dua tempat Nanti kalau manusia meninggal Hanya ada dua tempat Surga Jannah Wannar Yang panggil masuk surga Ya harus beramal dengan amalannya Penduduk surga Beramal dengan amalan Yang nanti bisa mendatang Rahmat Allah Dengan rahmatnya Kita dimasukin ke dalam surga Kemudian dikatakan juga Sama beliau Kalian juga mengatakan Kalian juga mengatakan kalau neraka itu hak ada Tapi kalian enggak menghindar Malah menuju ke neraka Kalau kita setiap kali berbuat maksiat itu kan Tandanya kita enggak lari dari neraka Tapi kita malah mendekat ke neraka Karena perbuatan maksiat itu menjadikan manusia Dimasukin ke dalam nerakanya Allah Perbuatan taat Menjadikan manusia itu dijauhkan dari nerakanya Allah Didekatkan dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini perkara-perkara yang mati Di dalam hati manusia Kata Ibrahim Yang menjadikan doa-doa juga Tidak cepat diijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ke-8 Kalian itu mengatakan Kalau kematian pasti akan datang Tapi kalian enggak siap-siap Na'udhu billah Sekarang saudara-saudara kita itu Sedang ada yang ditimpa musibah Ada tsunami Kemudian Ada isu Kalau disini bahaya Sini rentan bahaya Misal Na'udhu billah Semoga kita dijauhkan Ini cuma sebagai permisalan saja Kalau kita dikasih tahu Malam hari ini Di tempatmu akan ada bencana Apa terus kita enggak siap-siap Untuk keluar dari tempat tersebut Ya pasti kita bersiap-siap Nyelamatkan Uang kita dikabarin Daerah Anda nanti banjir Naikkan barang-barang ke atas Bersiap-siap Kenapa kok barang diangkatin semua Siap-siap Kalau banjir datang Paling tidak Harta kita sudah selamat Dan kita juga sudah nyelamat pendiri Ada persiapan Kalau enggak jadi banjir Alhamdulillah yang penting siap-siap Sedia payung sebelum hujan Lebih baik daripada kehujanan Baru nyari payung Nah kalian ini tahu Kalau kematian datang Kenapa enggak siap-siap Kalian mengatakan kematian itu pasti akan datang Satu-satunya sesuatu yang ditunggu dan pasti datang itu kematian Manusia enggak bisa ngelak dari kematian Kematian itu di depan mata Jadi kita itu seperti dikabarin Engkau benginggonanmu banjir Seperti dikatakan itu Nanti kau bakal mati Banjir saja bikin kita siap-siap Banjir saja kabar Kalau kita dikabarin nanti Tempatmu kebanjiran Jadikan kita siap-siap Tapi ketika kita tahu kematian itu bakal datang Kematian ini kan ngarah ke kita Tapi kita enggak siap-siap Padahal di kanan kiri kita sudah banyak yang meninggal dunia Itu kan teguran Risalah Surat kecil dari Allah ini loh Yang meyakini kalau mati harus tua Ada umur 15 tahun mati Yang meyakini kalau mati itu harus sakit Ada yang sehatnya luar biasa Bahkan matinya dalam keadaan olahraga Banyak Ini kan risalah dari Allah Kematian pasti akan datang Yang diharuskan bagi kita apa Bersiap-siap Bagaimana caranya kalau saya mati itu Saya dalam keadaan ibadah sama Allah Hati saya ingat sama Allah Bukan dalam keadaan ghaflah Oh satu-satunya cara yang bisa saya lakukan ya Berarti sepanjang hari Saya harus sering berdikir Saya harus memperbanyak amal ibadah Supaya apa ketika wafat Saya wafatnya dalam keadaan ibadah kepada Allah Hati enggak lalai kepada Allah Nah kalau sehari Waktunya paling banyak sama handphone Naudzubillah mati ini nyekel handphone Ya Apalagi matinya sedang nyebar kabar fitnah Naudzubillah min zalik Karena kematian itu datangnya fajah Kita enggak tahu kapan datangnya kematian Kalau orang itu sibuknya sehari dalam ibadah Ya insya Allah matinya pasti ibadah Karena sehari itu paling banyak dia lakukan sama ibadah Tapi kalau buang-buang waktu Ya akhirnya wafatnya dalam keadaan Dia sedang membuang-buang waktu Nyanyiakan waktu Dalam keadaan tidak ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala Wa'iyadubillah Kemudian yang kesembilan Intabahtu minan naum Fashtagaltum bi'uyubin nas Wa nasaitum uyubakum Kalian itu bangun daripada tidur Dan kalian sibukkan diri kalian Dengan kejelekan orang lain Daripada kejelekan diri kalian sendiri Ini zaman kita Bangun tidur sudah jari handphone Buka sosial media jari kabar baru Apa yang dilakukan sama fulan Jadi bangun tidur sudah sibuk Sama kesalahannya orang lain Tapi gak pernah menyadari Kesalahan dirinya sendiri Orang yang sibuk Sama kesalahannya orang lain Daripada kesalahan dirinya sendiri Orang yang sibuk dengan keburukan orang lain Daripada keburukan orang dirinya sendiri Itu seperti orang yang sakit Tapi bukannya sibuk Ngobatin penyakitnya dia Tapi malah ngobatin penyakitnya orang lain Kita sakit gigi Kemudian Tetangga kita sakit gigi Bisa gak kita itu Sibuk ngobatin giginya tetangga kita Daripada giginya kita sendiri Gak bisa Ada pun kalau kita mau bantu Tetangga kita supaya giginya itu Sakitnya hilang Itu paling tidak kita Ngilangkan sakit gigi kita dulu Karena kalau kita sedang saya gigi Gak konsen sakit luar biasa Begitu juga dengan orang yang Uyub Aib ini kan penyakit Aib Kekurangan itu kan penyakit Yang harus disembuhkan Kita malah gak mempedulikan penyakit kita Malah peduli sama penyakitnya orang lain Itu orang yang sibuk Ngurusin keburukan orang lain Daripada keburukannya dirinya sendiri Itu sama seperti orang yang sibuk Ngurusin penyakitnya orang lain Ada orang sakit gigi Dia sibuk ngurusin penyakitnya orang lain Daripada penyakitnya dia sendiri Itu kalau ngurusin Aibnya orang Yang ada kita disuruh Memperbaikin diri kita sendiri Sebelum kita Ngasihatin orang lain Lihat Kita sudah baik belum Sebelum kita Ngurusin Aibnya orang lain Kita punya Aib juga Yang harus kita benahi Yang harus kita benarkan Jadi jangan sampai Kita bangun Tidur Kita sibuk dengan Uyubun nas Dengan keburukan-keburukan orang Dafantum mautakum Walam ta'atabirubihim Kalian itu memakamkan Orang-orang yang sudah wafat Di antara kalian Tapi gak ngambil ibrah Gak ngambil pelajaran Kalau kalian juga bakal mati Hari ini saya mandu Besok saya bisa dipandu Kalau saya mati Saya ditangisin sama orang Karena kehilangan saya Atau orang malah ketawa Seneng karena saya mati Ini kan harus dibikirkan Orang yang hidupnya Menebar manfaat Kematiannya Jadikan orang kehilangan Orang yang baik itu Ketika meninggal dunia Banyak orang yang kehilangan Tapi orang yang buruk Ketika mati Orang pada seneng Alhamdulillah Fulan sudah mati Selesai sudah kita Gak diganggu semua Fulan Nah kalau orang Sama kematiannya aja Seneng terus gimana Nanti dihesar sama Allah Berarti banyak perbuatan buruknya Akhirnya gak ada yang ngenang Gak ada yang doakan kita Tapi kalau kita berbuat Baik sama orang Akhlaknya kita baik sama orang Kita wafat orang sedih Kelangan Kalau orang ingat sama kita Doakan kita Kita kalau punya teman Saudara Yang baik sama kita wafat Ketika kita kilingan Ya Allah Fulan Itu orang yang baik Masya Allah Dulu saya itu Gak punya masalah Kecuali dibantu sama dia Kalau ingat Yang diingat kebaikannya Kemudian doakan Allah Ya arhamuh Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan surga Walaupun sudah mati Sekian puluh tahun Setiap orang Kelengan dia Dijual Karena apa Hidupnya baik Tapi kalau orang yang buruk Begitu keleng Eleng yang jeleng Apa keburukannya Pakgi Kalau Fulan masih hidup Itu gak bisa naruh duit disini Pasti disabut Duitmu hilang Dipangan Kurang ngerti halal Yang ngerti haram Yang diingat Malah keburukannya Naruhkan uang di rumah Alhamdulillah Fulan was mati Coba Diambil nih Uang-uang kita Yang ada Malah Keburukannya Dan gak didoakan Gak terus Allah Yerhamuhu Almarhum Orang Yim Tapi kalau orang baik Didoakan Diminta kenampun Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya Allah Merahmati Jadi Perbuatan maksiat Itu justru yang akan Menghambat Menghambat apa Menghambat doa-doa kita Diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala